Jadi gini ceritanya ya, presiden pertama indonesia itu adalah bapak insinyur Soekarno. Presiden Soekarno ini juga dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, berani, terkenal juga sebagai presiden yang paling keren. Dengan begitu, banyak yang mengindolakan sosok presiden Soekarno. Sampai-sampai ada yang beranggapan nih bahwa mantan presiden indonesia bapak Soekarno ini masih hidup sampe sekarang. Akhir-akhir ini viral di tiktok, instagram, dan youtube yang mengenai kesaksian seseorang yang bilang bahwa pak Soekarno ini masih hidup sampe sekarang. Hmm... Masa sih? Pada video kali ini gue bakal membahas tentang sedikit latar belakang pak Soekarno, lalu juga masa ke presidenannya, terus juga langsernya pak Soekarno, terus juga meninggal atau tidak meninggalnya pak Soekarno, dan yang terakhir juga jawaban dari pertanyaan apakah pak Soekarno itu masih hidup atau tidak. Nama gue Ewing dan ini adalah serba serbi misteri mengenai pak Soekarno yang kabarnya masih hidup. Dokter Insinyur Haji Soekarno atau biasa akrab dipanggil dengan Bung Karno ini lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Dari pasangan yang bernama Raden Sukami Sosrodi Harjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu saat Raden Sukami ini yang merupakan seorang guru ditepatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja Bali. Ibu Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali. Ketika kecil nih pak Soekarno tinggal bersama kakeknya Raden Harjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Nah pak Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya beliau ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, pak Soekarno dimasukkan ke RC Inlanse School oleh ayahnya. Di tahun 1911, pak Soekarno dipindahkan ke Julesche Lagere School agar memudahkan diterima di Hogere Burger School. Ini agak susah nama namanya ya jaman belanda gitu. Setelah lulus pada tahun 1915, pak Soekarno ngelanjutin lagi peridikannya di HBS Surabaya Jawa Timur. Di tahun 1920, setelah tamat dari HBS, pak Soekarno lanjut studinya ke Technische Hoge School atau sekarang menjadi institut teknologi Bandung. Ya ini udah terkenal banget ya. Terus juga mengambil jurusan teknik sipil. Pas lagi sekolah di Bandung ini, Pak Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Serikat Islam dan sahabat karibnya Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, pak Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangun Kusumo, Dr. Dawes Dekar yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indesia Party. Singkat cerita nih ya, ini demi durasi video ini dan juga supaya tidak bertele-tele dan langsung ke misterinya ya. Pokoknya sejak muda, pak Soekarno ini udah aktif dalam keorganisasian. Dia pernah jadi anggota dari organisasi yang bernama Jong Java Cabang Surabaya tahun 1915. Terus juga mendirikan Algemini Studi Club atau ASC di Bandung. Lalu di Juli 1932, Pak Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari PNI. Dan salah satu peristiwa yang paling bersejarah adalah beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan ya, tanggal 18 Agustus 1945, Panditia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI kembali ngadain rapat. Usai mengesahkan UUD 1945, mereka menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gak ada pemungutan suara pada saat itu. Jadi, Pak Soekarno ditetapkan sebagai Presiden sementara Pak Muhammad Hatta dijadikan Wakil Presiden. Itu semua bermula dari usulan Pak Otto Iskandar Dinata, salah satu anggota PPKI. Nah, semua anggota menerima keputusan itu dan gak ada intrupsi. And fun fact nih ya, sekedar fun fact aja ya, sekedar ya fun fact. Tercatat di dalam buku biografi penyambung lidah rakyat, pas abis dipilih jadi Presiden, Pak Soekarno itu pulang ke rumahnya di jalan Pegangasan Timur dengan jalan kaki. Di jalanan, beliau ketemu sama satu penjual sate. Pak Soekarno bilang, Aku lalu memanggil penjaja sate, penjual sate yang berkaki ayam dan tidak berbaju itu dan mengeluarkan perintah pertama. Sate Ayam 50 Tusuk Laper kali ya, gue gak tau. Fun fact nya ya begitu. Masa kepresidennya Pak Soekarno berlangsung dari 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1945. Dalam masa pemerintahannya, Pak Soekarno itu menjalin politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional. Presiden Soekarno ini mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lainnya. Diantaranya ada Nikita Khrushnev dari Uni Soviet, John F. Kennedy Amerika Serikat, Fidel Castro Cuba terus juga Mao Zedong Tiongkok. Sistem pemerintahan pada saat presiden Soekarno menjabat, beberapa kali berganti ya. Mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Ada pun 3 fase perekonomian yang terjadi pada masa kepemimpinannya beliau adalah Fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, Fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Disamping itu saat pak presiden Soekarno menjabat, beliau mengalami beberapa percobaan pembunuhan walaupun akhirnya bisa digagalkan. Menurut ajuran presiden yang bernama Pak Sudarto itu di masa masa akhir kekuasaan ada sekitar 7 kali percobaan pembunuhan. Jumlah ini juga pernah diverifikasi oleh wakil komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulisailan. Nah bisa dibilang nih ya, orang yang diidolakan sama satu Indonesia pun itu juga ada yang pengen ngebunuh dia bahkan sampe 7 kali mungkin lebih. Sekarang kan tadi udah kita bahas dari latar belakang dan juga masa ke presidennya pak Soekarno. Sekarang kita bahas nih lengsernya presiden Soekarno. Situasi politik Indonesia pada saat itu gak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai G30 SPKI atau 3 Gerakan 30 September pada tahun 1965. Kejadian ini menyulut demonstrasi pada masa KAMI yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa dan juga KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Masa itu nyampein Trituntutan Rakyat atau yang biasa dikenal sebagai Tritura yang salah satu isinya adalah meminta agar PKI dibubarkan. Namun pak presiden Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Pak Soekarno berpikiran bahwa nasionalisme, agama, dan komunisme merupakan asas yang dipegang teguh oleh pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah paham yang menjadi rohnya di pergerakan Asia, rohnya pula pergerakan di Indonesia. Pak Soekarno pada saat itu menilai ada 3 aliran politik yang menjadi pilar pergerakan dalam kehidupan pada saat masa-masa kolonial Belanda. Pertama adalah kelompok nasionalisme yang dipimpin oleh Indonesia Parti. Terus kedua ada golongan muslim yang mewujud dalam syarikat Islam. Dan yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunis. 5 bulan kemudian dikeluarkan deh surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh pak presiden Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintah dan keselamatan pribadi presiden. Surat itu lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua ketetapan yaitu TAP nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada pak Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Nah presiden Soekarno itu kemudian berpidato sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sikapnya mengenai peristiwa G30S pada sidang umum ke 4 MPRS. Pidatonya berjudul Nawak Sara yang dibacakan pada 22 Juni 1966. MPRS terus meminta pak Soekarno untuk melengkapi pidatonya tersebut. Ya dan akhirnya pidatonya diubah lagi dilengkapin lagi dengan judul pelengkap Nawak Sara eh pelengkap Nawas Kara sorry ya. Namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 Februari di tahun yang sama di tahun 1667. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 Pak Soekarno menandatangani surat penyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka pak Soeharto secara de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia menjadi presiden. Setelah melakukan sidang istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan presiden Soekarno mencabut gelar pemimpin besar revolusi dan mengangkat pak Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga diselenggarakannya pemilihan umum berikutnya. Sampai saat ini bisa dibilang pak presiden Soekarno lengser dan pak presiden Soeharto itu bangkit. Nah muncul pertanyaan, kemana pak Soekarno setelah lengser? Oke untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya agak sedikit flashback dulu ya kondisi mengenai pak Soekarno ketika tahun sekitaran tahun 1960 sampai 1965. Kesehatan pak Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, beliau dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wiena Austria pada tahun 1961 dan 1964. Profesor dokter K. F. Linger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wiena menyatakan menyarankan agar ginjal kiri pak Soekarno itu diangkat. Tetapi beliau menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional dan ia pun bertahan selama 5 tahun. Pada hari Minggu 21 Juni 1970, pak Soekarno meninggal dunia di RSPAD rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Jakarta. Pak Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso Jakarta dan kemudian dimakankan di Blitar Jawa Timur berkelatan dengan makam ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian meretapkan masa berkabung selama 7 hari. Sekarang, berita mengenai meninggalnya Presiden Soekarno itu udah jelas loh. Tapi di satu sisi ya, ada yang bilang bahkan ada yang bersaksi bahwa pak Soekarno itu masih hidup. Ini kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang muncul pertanyaan apakah pak Soekarno itu masih hidup atau tidak. Belakangan ini ada beberapa teori yang lagi rame di beberapa media sosial tentang anggapan bahwa pak Soekarno itu masih hidup. Awalnya, isu ini tuh muncul secara viral pas beredarnya video tiktok yang berisikan kesaksian seorang wanita yang bernama Mbah Turkani. Mbah Turkani bilang bahwa kalau dirinya tuh tau keberadaan pak Soekarno yang masih hidup. Bahkan Mbah Turkani bersedia buat nganter siapapun yang mau menemui pak Soekarno dengan syarat tidak boleh membocorkannya ke orang lain. Video tiktok yang upload penjelasan Mbah Turkani ini pun menjadi beneran viral walaupun bentuknya potongan video singkat. Video aslinya sebenarnya itu sudah ada di youtube kalau gak salah nama channelnya adalah Kayong TV dari sejak 4 Maret 2019 lalu. Ada juga nih komenan netizen dari tiktok yang menyatakan bahwa pak insinyur Soekarno itu masih hidup. Seperti yang lo liat ini ya, kurang lebih isinya dari ketiga komentar ini bilang bahwa pak Soekarno itu masih hidup. Kalau kita kesampingkan ya mengenai komentar netizen dan coba berpikir baik baik ya kalau aja pak Soekarno itu masih hidup berarti usia beliau kurang lebih sekitar sekarang ini kurang lebih 119 tahun. Kalau kita cross check umur pak Soekarno dengan data manusia-manusia yang memiliki umur panjang yang ada di wikipedia. Pak Soekarno ini bisa masuk ke urutan pertama sebagai pria paling tua yang masih hidup. Disini di wikipedia tertulis bahwa pria paling tua berumur 116 tahun dan 54 hari sedangkan pak Soekarno berumur 119 tahun bisa dibilang ini auto win. Secara ilmu pengetahuan ya lebih tepatnya biologis dan juga antropologis bukan mustahil untuk seorang manusia punya umur sampai ke 119 tahun. Walaupun begitu kemungkinannya sangat kecil men ya yang masih hidup di umur 119 tahun itu sangat kecil. I mean udah secara takdir gitu loh bahwa tubuh kita ini tuh stop berfungsi di umur umur tua. Jantung kita mulai melemah, paru paru udah mulai ngap ngapan, pencernaan juga udah mulai aneh dan lain sebagainya. Bisa dibilang ya tubuh kita ini tuh mempunyai tanggal expired. Tanggal dimana tubuh kita ini tuh udah gak berfungsi secara optimal udah mulai tanda kutip membusuk. Jadi ya sangat kecil kemungkinannya kalau pak Soekarno ini masih hidup di usia 119 tahun. Tapi kalau dilihat dari sisi non ilmu pengetahuan atau lebih akrabnya dengan sebutan sisi gaib, nah ini nih ya, Ya gue gak bisa ngomong banyak men. Gue gak bisa banyak ngomong dengan sisi gaib, ilmu gaib karena gue sendiri gak tau mengenai ilmu gaib yang bisa ngebuat umur orang itu menjadi sangat panjang. Dan tidak ada catatan sejarah yang konkret mengenai ilmu gaib yang digunakan oleh pak Soekarno. Kesaksian mengenai pak Soekarno itu ahli dalam ilmu gaib sih ada, lo coba search aja di google tentang hubungan antara pak Soekarno dengan ilmu gaib itu banyak kok. Cuman dokumen dan bukti konkret ya itu gak ada atau masih diragukan. Walaupun begitu, itu tidak menutup kemungkinan bahwa pak Soekarno memang beneran ahli dalam ilmu gaib. I mean setau gue nih ya, ilmu gaib itu bisa kok dipelajari. So, bisa jadi pak Soekarno di waktu waktu tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain itu mempelajari ilmu gaib. Dan hasilnya adalah masih hidup sampe sekarang. Gue sendiri pribadi lebih memilih percaya kalau pak Soekarno tuh sudah lama meninggal. Di satu sisi, gue percaya dengan keberadaan ilmu gaib. Cuman gue gak mau hidup gue itu dipenuhi dengan ilmu gaib. Dikit dikit ilmu gaib. Hujan turun, ilmu gaib. Hujan gak jadi turun, ilmu gaib. Gue mendadak gak ada duit, ilmu gaib. Gue mendadak dapet duit, ilmu gaib. Gue gak mau main hidup gue dikit dikit ilmu gaib dan gue juga gak mau hidup lo tuh dikit dikit ilmu gaib. Ya percaya? Boleh. Mengakui bahwa ilmu gaib itu ada? Boleh. Tapi kalau dikit dikit ilmu gaib? Gak boleh deh. Walom begitu, gue yakin lo pasti punya pendapat lo sendiri. Maka dari itu coba deh tuliskan mengenai pendapat lo tentang apakah pak Soekarno tuh masih hidup atau enggak. Terserah lo mau pake teori konspirasi, mau pake teori ilmu gaib atau sejarah atau gimana terserah. Tulis aja dan ceritakan semuanya di kolom komentar karena gue penasaran dengan pendapat lo. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba serbi misteri selanjutnya. Good night. Terserah Terserah